Momentum Hari Pancasila yang diperingati tiap tanggal 1 Juni mengajak seluruh generasi muda untuk kembali memahami setiap sila yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting karena masa depan Indonesia terletak di tangan generasi muda, tanah air. Tak dapat dipungkiri, generasi muda tumbuh di tengah kuatnya pengaruh global yang masuk di kehidupan sehari-hari. Pengaruh itu seringkali memiliki ekses negatif terutama dalam kehidupan sosial budaya. Lantas, bagaimana cara menyaring ekses itu agar tidak mengerus jati diri khas Indonesia dalam diri generasi muda? Ya, Pancasila jawabannya. Pancasila bukan semata simbol, melainkan nilai dan ideologi yang hidup yakini dan dijalankan oleh setiap individu. Pada momen peringatan Hari Pancasila, Ketua Umum Partai Perindoh Hari Tanu Sedibyo mengajak seluruh generasi muda untuk kembali meresapi sejarah Pancasila. Pendalaman terhadap setiap sila yang terkandung dalam Pancasila diharapkan mampu meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Ya, jadi harus ada kesadaran diri dari generasi muda bahwa Pancasila itu bukan cuma lima sila tapi betul-betul sesuatu yang penting bagi bijakan kita berbangsa dan negara karena kita ini butuh landasan. Kalau landasannya tidak ada dan bijakannya lain-lain kan bisa berantakan. Jadi, bijakannya satu, yaitu Pancasila di dalam kita berbangsa dan negara dan supaya ini dipahami oleh generasi milenial. Tapi, saya ingin garisbawahi peranan pemerintah juga penting. Bagaimana caranya Pancasila itu betul-betul tertancap ya di pikiran kita semua bukan yang milenial saja. Itu harus masuk di kurikulum. Pancasila betul-betul kita resapi bukan hanya sebagai kebiasaan kita resapi sebagai bagian di dalam kita berbangsa dan negara supaya kita bisa menciptakan Indonesia yang kita idam-idamkan Indonesia yang tidak hanya merdeka tapi Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Perindo meyakini bahwa penerapan ideologi Pancasila yang dibarengi dengan program-program tepat sasaran akan mewujudkan Indonesia yang maju, toleran, dan sejahtera. Dari Jakarta, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!